Pemirsa ribuan personil gabungan TNI Polri disiagakan mengamankan pemilu pada 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Pemilu akan diselenggarakan pada 17 April 2019 nanti. TNI Polri terus melakukan pementauan dan pengawasan di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara. Pada hari pencoblosan nanti, 4710 personil gabungan TNI Polri dikerahkan pada 17 kabupaten kota untuk mengemankan tempat pengumutan suara, pengawalan kotak suara, hingga ke kantor KPU. Untuk personil Polri yang terlibat pengamalan secara kursus, untuk pengamalan TPS, untuk Polres ada 2705, serangkap Polda sendiri ada 818 yang pengamalan TPS. Selanjutnya, personil Polri yang diberikan kepada Polres khusus dalam ikatan satuan, di dalam mas, saya katakan ikatan satuan ya, dia tidak berharap pengamalan TPS, tapi ikatan satuan, yaitu ikatan pelotong maupun ikatan koding, itu dalam mas sendiri ada sekitar 276. Masyarakat diharapkan berpartisipasi, mensukseskan pemilu, menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Dari Kendari, Rahmat Buari, E-News memberitakan.